Ya, diduga melakukan penganiayaan terhadap anak berusia 2 tahun, wanita berinisial MI, pemilik daycare yang juga seorang influencer parenting, dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. MI diduga telah melakukan penganiayaan terhadap seorang anak yang dititipkan orang tuanya hingga mengalami luka memar pada tubuhnya. Orang tua korban melaporkan wanita berinisial MI, pemilik daycare yang juga influencer parenting, atas dugaan penganiayaan batita ke KPAI. Peristiwa penganiayaan tersebut rungkap atas kecurigaan orang tua korban yang melihat tubuh anaknya mengalami memar usai dijemput dari penitipan anak milik influencer parenting berinisial MI tersebut. Setelah melakukan pengecekan terhadap rekaman kamera pengawas yang berada di daycare, anaknya yang berusia 2 tahun mengalami pemukulan hingga luka tusuk pada bagian punggung. Pemukulan di beberapa bagian punggung, lalu ditenang perutnya, sampai dia jatuh, sampai dia terpengkur, lalu juga ditusuk di bagian punggung. Dan ini cocok dengan bukti yang saya punya, yaitu foto memar-memar bagi badan anak saya setelah dia tulang dan digecer. Tapi setelah kami tahu, orang tua tahu bahwa anak-anak saya itu memar di bagian tubuhnya, itu kami konfirmasi ke siap digecer dan mereka menyanggah. Pengaduan KPAI tahap berikutnya akan melakukan telah A dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan beberapa pihak, termasuk dengan pihak kepolisian untuk memastikan kasus ini berjalan sesuai hukum yang berlaku. Sebelumnya, viral di media sosial, video rekaman penganiayaan terhadap anak berusia 2 tahun di daycare WSI Cimangis, Depok. Diduga, anak tersebut dianiaya oleh pemilik daycare yang juga sebagai influencer parenting. Dari Jakarta, Yoga Kus Pratomo, TV One, mengabarkan. Polres Metro Depok menggelar konferensi pers terhadap MI, pelaku penganiayaan batita di daycare kawasan Harjamukti Cimangis. Polres Metro Depok menggelar konferensi pers terhadap MI sebagai tersangka penganiayaan daycare Wensen. MI dijemput di rumahnya di kawasan Cisalat, Cimangis pada pukul 10 malam tadi. Saat bertemu Awakpedia, MI hanya diam, tidak memberikan statement ataupun menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan keluarganya. Kapolres Metro Depok, Kompas Arya Perdana, mengatakan pelaku adalah MI, pemilik daycare. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui ada korban lainnya yang terekam di video rekaman kamera pengawas lainnya. Pelaku mengakui bahwa orang yang ada di CCTV adalah dirinya. Saat ini, total ada dua korban yang sudah melaporkan MI ke unit PPA Polres Metro Depok. Salah satu korban masih bayi dan mengalami dislokasi di bagian kaki. Jadi kalau motif, sementara kami sudah tanyakan yang bersangkutan dikatakan makhilang. Tetapi untuk motif secara khususnya, nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 Ayat 1 dan 2 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One, mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di daycare di Depok yang diketahui melakukan penganiayaan anak, saat ini kami sudah terhubung bersama rekan kami, Atika Harahap, yang sudah siap mengabarkan dari lokasi. Atika Harahap, seperti apa pantauan Anda di lokasi? Silahkan. Ya baik, Fena Putri dan juga Pemirsa, akhir-akhir ini beredar luas mengenai rekam yang ada penganiayaan di penitipan anak di Depok. Saat ini kami sudah berada langsung di lokasi yakni di Wensen School Depok, Indonesia. Dan memang selain itu, disini juga garis polisi masih belum terpasang di Wensen School Depok, Indonesia. Terima kasih. 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 Tika Harahap mengabarkan langsung dari Depok, Jawa Barat.